Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar Video kali ini kita akan membahas mengenai daur nitrogen bagian dari daur biogeokimia Kita lihat sekarang sebenarnya mengapa nitrogen itu penting Nitrogen berperan dalam pembentukan protein Pembentukan asam amino, asam nukleat, juga untuk membentuk DNA Selain itu, dalam pembentukan membran sel, enzim, pertumbuhan, regenerasi sel, antibodi Bertintu daya tahan tubuh, itu juga membutuhkan nitrogen Semua organisme hidup membutuhkan nitrogen untuk hidup dan tumbuh Kandungan nitrogen di udara ada sekitar 78% Dan ini paling besar daripada oksigen, karbon, dan gas lainnya Tapi sayangnya, manusia dan hewan tidak bisa menyerap langsung Karena nitrogen yang tadi banyak dalam bentuk gas, N2 bebas Hanya bisa diserap tanaman dalam bentuk nitrat Jadi, meskipun nanti ada beberapa tumbuhan bersimbiosis dengan bakteri tertentu Sehingga nanti nitrogen bisa langsung dipakai oleh tanaman Nah, oleh karena itu, siklus nitrogen ini akan mengubah nitrogen Dari nitrogen bebas menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh tumbuhan Kemudian nanti digunakan oleh hewan termasuk manusia Nah, kita lihat sekarang proses dalam siklus nitrogen Sebenarnya ada lima yang penting Yang pertama adalah fiksasi Yaitu nanti mengikat nitrogen bebas, N2 bebas dari udara Kemudian nanti bisa dipakai oleh tumbuhan Biasanya nanti akan bersimbiosis dengan bakteri tertentu di sana Bakteri rhizobium ya, dengan akar kacang-kacangan Nah, yang kedua adalah amonifikasi ya, adik-adik Di mana ini akan membentuk amonium Di mana nanti dekomposer ini akan menguraikan sisa-sisa hewan Sisa tumbuhan, nah itu membentuk amonia dan amonium Nah, proses yang ketiga adalah nitrifikasi Nanti amonium ini akan mengalami nitrifikasi membentuk nitrat Nah, nitrifikasi sendiri nanti prosesnya bertahap Membentuk nitrit dulu, baru kemudian membentuk nitrat Nah, nitrat yang sudah terbentuk kemudian nanti akan diserap Nah, prosesnya itu disebut asimilasi ya, adik-adik ya Jadi nanti nitrat sudah bisa dipakai oleh tumbuhan Nah, denitrifikasi proses yang terakhir Nanti nitrat bisa dikembalikan kembali dalam bentuk nitrogen bebas ke udara Nah, prosesnya juga nanti akan ada bertahap Kemudian dibantu oleh bakteri denitrifikan ya, adik-adik Nah, kita lihat sekarang prosesnya Bagaimana dari siklus nitrogen Pertama, nitrogen bebas N2 yang ada di udara Akan diikat oleh tumbuhan dengan bersimbiosis dengan bakteri ya Jadi, akar tanaman kacang-kacangan Ada di sana bakteri Ada bakteri rhizobium, azotobacter, clostridium Yang nanti membantu untuk memfiksasi nitrogen bebas ya, adik-adik Nah, anabaina juga akan bersimbiosis dengan paku air Jadi, azola dan pakis haji juga akan membantu memfiksasi nitrogen Jadi, kemudian setelah nanti nitrat ada di dalam tubuh tumbuhan nitrogennya Nah, tumbuhan akan dimakan herbivora Melalui rantai makanan Nanti akan berpindah Nah, sisa tumbuhan dan hewan termasuk ekskret Kemudian segala sesuatu nanti akan diuraikan Nah, hasil penguraiannya nanti yang menghasilkan amonium dan gas amoniak ya, adik-adik Nah, selanjutnya nanti amonium akan dioksidasi menjadi nitrit oleh bakteri nitrit Nah, prosesnya disebut dengan nitritasi Nah, bakterinya apa? Nitrosomonas dan nitrosokokus ya Nah, selanjutnya nitrit akan dioksidasi menjadi nitrat Oleh bakteri nitrat, prosesnya disebut dengan nitratasi Bakterinya apa? Nitrobakter Nah, nitritasi dan nitratasi itulah yang disebut dengan nitrifikasi ya, adik-adik Nah, selanjutnya tumbuhan menyerap nitrat dari tanah Dalam prosesnya tadi disebut dengan asimilasi ya, adik-adik ya Nah, kemudian tumbuhan dimakan oleh konsumen pertama Berarti senyawa nitrogen pindah nih ke herbivora ya, hewan herbivora Begitu juga dengan nanti konsumen berikutnya Nah, selain itu adik-adik ya, kilat atau petir juga dapat menyebabkan nitrogen bebas Jadi akan bereaksi dengan hidrogen ataupun oksigen Kemudian akan membentuk nitrat Nah, nitrat akan terbawa oleh hujan Berarti nanti mengalir dari udara akan ditemukan ke tanah Semakin banyak petir, semakin banyak nitrat yang ditemukan di dalam tanah Nah, kemudian adik-adik nitrat akan diubah kembali nanti menjadi amoniak Lalu menjadi nitrogen bebas yang dilepaskan ke udara ya, adik-adik ya Tadi dalam proses denitrifikasi Nah, bakteri yang membantu yuk adalah Theobacillus denitrifikan atau pseudomonas denitrifikan Nah, jadi bila oksigen dalam tanah terbatas Nitrat dengan cepat akan diubah menjadi gas nitrogen Atau oksida nitrogen melalui proses denitrifikasi ya, adik-adik Nah, kesimpulannya adik-adik Bahwa jumlah nitrogen bebas di udara itu ada 78% Dan ini paling besar diantara gas-gas lainnya ya, adik-adik Namun hanya bisa diserap oleh tumbuhan dalam bentuk nitrat Sehingga fiksasi oleh tanaman nanti akan dibantu dengan simbiosis ya Antara bakteri Rhizobium misalnya dengan akar tanaman Nah, petir juga akan menyebabkan terbentuknya nitrat Sehingga nitrat juga terdapat di dalam tanah Tanpa proses tadi nitrifikasi, nitritasi, dan sebagainya adik-adiknya Tapi dengan adanya bantuan petir Nah, nitrat kemudian diserap dalam proses asimilasi membentuk protein Kemudian nitrogen berarti berpindah ke hewan Melalui rantai makanan dari tumbuhan Dan tumbuhan serta hewan akan mengalami pengurayan Menghasilkan amonia dan amonium Selanjutnya, amonium mengalami nitrifikasi Menghasilkan nitrat Kemudian nitrat tadi akan dipakai oleh tanaman Dalam proses asimilasi Nah, sementara nitrat sendiri Akan dikembalikan menjadi nitrogen bebas dalam proses denitrifikasi Nah, nitritasi dibantu oleh bakteri nitrosococcus dan nitrosomonas Sementara nitratasi dibantu oleh bakteri nitrobakter Dan denitrifikasi sendiri dilakukan oleh bakteri Tio basilus denitrifikasi Nah, itu tadi Pembahasan kita mengenai siklus nitrogen Bagian dari daur bio-gio kimia Semoga kalian paham Kalau kalian masih punya pertanyaan Silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian ya Adik-adik dalam kolom komentar Tetap semangat Dan kita bertemu pada materi selanjutnya Salam Selamat menikmati